Halo viewers, kembali lagi di Rakyat Bungkulu.com bersama saya Ferdinand Morris di Top News Weekly. Dan pada minggu kali ini, kami sudah merangkum 3 pemberitaan teratas dari laman Rakyat Bungkulu.com. Untuk pemberitaan pertama mengenai jalan hibride yang sebelumnya berlubang, dan sudah ditambah sulam, kok malah berdebu. Dan untuk pemberitaan kedua mengenai harga cabai yang merangkat naik hingga Rp60.000 per kilo. Dan untuk pemberitaan yang terakhir adalah mobil agia yang berisikan satu keluarga, ringset menabrak, tugu di pasir putih. Untuk informasi selengkapnya, simak penjelasan di Top News Weekly. Tambal sulam di jalan hibride Raya, kota Bungkulu, yang sebelumnya sudah sangat dikeluhkan masyarakat, dan sekarang malah semakin berdebu. Karena pasalnya untuk jalan tersebut sudah ditimbul dengan koral, tapi belum diaspal. Kepala UPT di Laboratorium Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bungkulu, Haji Nurhiman, mengatakan perbaikan jalan hibride Raya akan diselesaikan sampai pertengahan Desember mendatang. Darinya menyampaikan tambah sulam dikerjakan sesuai dengan tahapan. Nurimad juga menyampaikan perbaikan tambah sulam menggunakan anggaran kasbon. Namun kasbon yang dimaksud bukanlah uang, tetapi upah kerja, material yang digunakan di lapangan, minyak, dan peralatan pendukung lainnya. Sudah seminggu ini, harga cabai naik dengan sangat signifikan. Sebelumnya Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dan sekarang mencapai Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Panorama, Ruli, mengatakan kenaikan harga cabai merah salah satunya disebabkan oleh stok yang kurang. Biasanya pasokan cabai merah banyak datang dari Rejang Lebong, Sumatera Barat, dan Palembang. Namun saat ini, hanya mendapat pasokan cabai merah dari pagar alam saja. Ditambahkan Ruli, naiknya harga cabai ini dikarenakan beberapa bulan sebelumnya, harga cabai di tingkat petani jatuh, sehingga banyak petani cabai yang beralih menenam sayuran lain. Hal inilah yang membuat stok cabai merah menipis di pasar tradisional. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Pasir Putih, dan wisata pantai panjang di kota Bungkulu, mengakibatkan satu keluarga yang mengendarai mobil agia, Ringset, menabrak Tugu Pasir Putih pada selasa 9 September 2021. Data terhimpun, peristiwa berawal dari saat mobil yang ditempani satu keluarga asal kecamatan Ibu, Kabupaten Muko-Muko, yang berisikan lima orang melaju dari arah bin menuju ke arah Pasir Putih, Pantai Panjang. Lantaran melaju dengan kecepatan tinggi, hingga diduga mengalami urkontol. Tepat di bundaran Pasir Putih, mobil yang seharusnya berbelok ke arah kiri, namun melaju lurus hingga langsung menghantam Tugu Kendaraan, hingga terpelanting ke arah gerbang Taman Wisata Alam Pasir Putih. Serpihan kendaraan serta serpihan bangunan Tugu yang tertabrak oleh kendaraan tampak berserakan di kawasan tersebut. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan kendaraan yang melintas. Aparat polisi yang tiba di lokasi, langsung melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan tunggal. Nah, piwaris itu tadi, tiga pemberitaan di Top News Weekly. Wherever you go, wherever you are, when you need something, just click rakyatmunglu.com and see you! sub indo by broth3rmax